Intro Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Eko ST di acara RNTV Sekutar Lampung, untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar RNTV Lampung hari ini. Dalam kegiatan kali ini tim RNTV berkunjung ke Sekolah SMA Negeri 1 Ketapang, yang tepatnya terletak di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. SMA Negeri 1 Ketapang merupakan sekolah yang bermutu dan berkualitas khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, itu semua tidak lepas dari peran langsung kepala sekolahnya yaitu Bapak Dr. Andes Hoirudin MM yang cukup berkompeten dalam mengatur sekolah yang dipimpinnya. Dari segi lingkungan sekolah pun terlihat lingkungan sekolah yang bersih, serta tersedianya air bersih dan tempat cuci tangan lengkap beserta sabun dan hand sanitizer di setiap sisi lingkungan demi menjaga protokol kesehatan khususnya di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Ketapang. Tidak hanya itu kepala sekolah sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah seperti menerapkan 5M khususnya semua staff dan tenaga pendidik, hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah sangat eksistensi dalam mengikuti anjuran pemerintah yang berlaku saat ini. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketapang sangat memperhatikan sisi kemajuan sekolah serta semua tenaga pendidik bekerjasama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Ketapang. Di sisi lain saat tim RNTV melakukan sosial kontrol dari sisi dalam terlihat ruangan serta halaman dalam sekolah sangat baik dan terawat rapi. Bangunan-bangunan sekolah pun tampak tertata baik dan bersih, hal ini bertujuan agar murid dapat sekolah dan belajar dengan nyaman. SMA Negeri 1 Ketapang merupakan salah satu sekolah unggulan bermutu dan selalu mampu menggukir prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Berikut keterangan Bapak Dr. Andes Hoirudin MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketapang kepada segenap kru RNTV yang bertugas. SMA 1 Ketapang! Jaya! Yang memperkenalkan nama saya Mita Amelia dari kelas 12 IPS 2. Dan nama saya Muhammad Rafael dari kelas 12 IPS 2. Untuk kesannya sekolah di sini apa aja ini? Berasakan. Sekolah di sini sangat menarik dan menyenangkan dan kawan-kawannya sangat ramah, sopan dan baik semua lah. Semenjak masa kepemimpinan Bapak Dr. Andes Hoirudin sebagai Kepala Sekolah, kesan dan pesannya apa yang didapat? Sekolah ini semakin maju, semakin berkembang, dan organisasi-organisasinya semakin lebih banyak dari yang sebelumnya. Oke, harapan kita untuk sekolah ini ke depannya? Ya, selalu sukses untuk sekolah ini lah, semangat terus. Ada yang mau ditambahkan? Sudah lah, sudah cukup. Oke, terima kasih. Bisa sebutkan nama kita siapa di sini, Ibu? Dardana. Untuk posisi kita di sini, sebagai apa ya? BK. BK ya. Untuk menyambut 17 Agustus ini, untuk di pihak sekolah, apa saja yang sudah kita persiapkan? Bisa rencananya ada lomba-lomba, jadi seperti lomba bakiak, lomba untuk anak-anak, poli. Kemudian insya Allah akan diadakan juga jalan sehat tanggal 16 Agustus untuk puncaknya. Untuk di masa kepemimpinan Bapak Dr. Andes Hoirudin sebagai Kepala Sekolahnya, kesan dan pesan apa nih Ibu yang didapat? Komot sangat luar biasa. Nah, jadi beliau itu sosok pemimpin yang benar-benar mengayomi, kemudian tanggung jawab ya. Jadi kami mungkin akan pastinya kehilangan buah-buah. Karena selama kepemimpinan beliau, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah ini. Perubahan yang akarnya tentu saja lebih baik ya. Oke, untuk harapan kita untuk sekolah ini kedepannya, Ibu apa? Kedepannya siapapun yang nanti akan menggantikan Bapak, harapannya tentu saja akan lebih bagus dari Bapak lagi. Walaupun Bapak menurut kami sudah paling the best di untuk saat ini. Ada hal lain yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, kedepannya mudah-mudahan SMA 1 ketatang ini lebih maju lagi. Guru-gurunya juga yang lain juga bisa diangkat jadi PNS karena kita di sini masih banyak honoran juga. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Kepala SMA Negeri 1 Ketapa, Dr. Adil Swaruddin dan UN. Bisaikan selamat pagi, selamat siang, pada saudara-saudara sekalian. SMA ini merupakan salah satu SMA negeri di Lampung Selatan yang usianya lebih kurang sudah menginjak 11 tahun. Di mana program-program pada tahun ajaran baru ini berkenaan dengan 17 Agustus, mungkin hari kemerdekaan di Indonesia yang ke-77. SMA Ketapa akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan peringatan hari raya kemerdekaan di Indonesia yang ke-77. Yang pertama, kegiatan kita akan kita mulai dengan kegiatan lomba-lomba kebersihan yang akan kita mulai dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 16 yang akan datang. Kemudian ditambah dengan kegiatan lomba-lomba yang lain, seperti tari tambang, kursal, basket, dan lain-lain. Kemudian kita tambah juga untuk motivasi, memberikan semangat pada dolar guru, staff, dan anak-anak. Kemudian kita akan melaksanakan kegiatan jalan sehat dengan door face, utamanya kulkas, mungkin ada musicom, dispenser, pipasangin, dan lain-lain. Kemudian 17 Agustus kita akan mengikuti kegiatan berpacara bandera di tingkat camata. Kemudian tanggal 25 sampai tanggal 27 kita akan melakukan kegiatan camping pramuka sesuai dengan program gerja OSIS pada tahun penajaran 2022 sampai dengan 2023. Itu barangkali kemudian KBM pada tahun penajaran ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu barangkali salah satu program SMA 1 Ketapa yang akan kita laksanakan pada tahun penajaran 2022-2023 ini. Demikian kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan khususnya di SMA 1 Ketapa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.